Intro Khoslatani la yajetami'ani fi mu'minin Khoslatani utawirong perkara la yajetami'ani Iku aja kumpul karone fi mu'minin Ing dalam wong mu'min Noleng nang Al bukhlo siji pelit Al bukhlo siji pelit melitut kuntut kasir Silit kuning merepet jahe cap india Tara merek merek ghe se Kaya merek kudu dipakse Iku bahasa india Indiakobak ceter Khoslatani la yajetami'ani Dua perkara jangan sampai keduanya Berada di dalam diri seorang mu'min La yajetami'ani Jangan kedua-duanya ini ada dalam diri orang yang mu'min Entong keduanya salah siji'ni'nih Aja sampai anani'i diri orang mu'min Lamun memang kita ngaku Diri kita iki adalah orang mu'min Orang yang beriman Maka Kendalikan dua sifat yang tidak baik ini yang pertama al-bukhlu pelit bahasa tambun apa guji pelit pelit, guji poret bahasa inggris siapa meret pericit bahasa inggris saya pericit iya iya bahasa si panjul si ji pelit yang pertama jangan sampai ada dalam diri seorang mu'min orang yang beriman memiliki sifat pelit sifat kikir sebab apa, sehebat apapun seseorang namun memiliki sifat pelit tetap jelek jelek wong sugi pelit jelek sugi-sugi pelit dua kali disebut jika disebut dua kali iki jadi maknanya jelek namun wong disebut dua kali iki jadi jelek wong sugi pelit sugi-sugi pelit haji pelit disebut dua kali berangkat ke Mekah mengambil haji sebalen pemen balik disebut rongbalen haji-haji ustadz pelit sebut rongbalen ustadz-ustad jadi ustadznya kok kita kere pelit oh pelit ya jelek 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 wong lanang ganteng tapi pelit jere wadun ganteng-ganteng pelit kira-kira kira-kira nong wadun resep orang yang wong lanang pelit orang mantak aja pelit pun mongkong wadun perigel cantik tapi pelit cantik ayu aku wadun ayu-ayu pelit ngelor orang orang pantas pelit aja nempel sifat pelit pelit baik ikut pelit gina dirinya ataupun pelit gina wong wih gak mau nyerikakan orang pelit dua pepanganan orang gelem bagi-bagi di batu ikut pelit aku nawar-nawari ayu belajar loman ngopi segelas bareng-bareng santri ikut belajar orang pelit diusaha ngopi dayakan baik loh aduh lagi jadi si panjil kita gaya kan dua pacar kita membarengan si ji aja pelit pelit santri pelit jelek lamun berkatan ngeriung diundang ngeriung ya kadang-kadang kan wong ikut karena pengen ngundang santri digawa santri bareng dibagi berkat santri santri singloman masih ngoreng kebagan ayu bareng-bareng mene mongkonon aja ya masing-masing rejekin ya ngoprim amal-amal ane ya sabar wong ngoprim amal waduh aja mongkonon ya berbagi anda rejeki berbagi yang kedua buruknya ahlak memiliki ahlak yang buruk ahlak yang jorek joter rebek ahlak yang rebek belek jelek membuketek hindari jangan memiliki seorang orang yang jangan memiliki ahlak yang buruk apa itu ahlak ahlak itu adalah tingkah laku perbuatan kita moral normal etika milik etika yang baik moral yang baik ahlak ahlak itu ahlak ucapan ucapan orang yang memiliki ahlak yang baik karena dia takut kepada Allah maka ucapannya bijak itu ucapan bijak adalah bagi daripada ahlak yang baik kemudian ucapan eh bego tolol orang yang Allah baik orang mengkono pegu uang itu bego itu dibego sakitnya di sini iya uang salah disalahkan tetap orang terima uang itu salah hatinya mengakui bahwa dirinya salah tetapi ketika ditunjuk salah tetap hatinya sakit pegu uang itu jelek ditunjuk jelek senang kita sakit nerima dia kita jelek tetapi temen-temen jelek sirak wong kita jelek wong iku irang kita tunjuk eh temennya nyebutin wong blek biar mulutnya senyum tapi senyumnya senyum sinis apa senyum ringis batinnya sakit aja nyebut irang nih wong sing irang iku sing halus wong sing bijak mah kurang putih nih wong sing pendek aja nyebut pendek kurang dohor kurang jangkung ningwong kuru aja nyebut kuru orang kurus jangan kita sebut kurus kurus bengkeng terus premen bahasa yang baik orang yang bijak yang akan mengatakan gemuk yang tertunda kong premen ningwong sing lemu gendut eh aja ngomong leh dud aja walaupun dia tidak marah tapi kita tidak tahu kok kan hatinya tersakit nih bukan hatinya sakit siapa yang tahu hati seseorang kan dalamnya lautan masih bisa diselami tapi dalamnya hati orang siapa yang tahu bener aja ngomong eh dud aja aja ngomong lemu gendut oh iku orang yang sudah kelewat kurus wih kelewat kurus ya sing halus bahasa aja jendol eh jendol oh 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 sing halus ahlak sing bagus iki ahlak ucapan belajar apamani mau kajak anjing babi cemerah galak segala uh anjing kurap terus babi terus macem-macem lah itu gue gajah bengkak aduh bongong mau disebut gajah bengkak aja itu menyakitkan orang yang ahlaknya baik tidak akan berkata seperti itu ya ya sing baik sing bagus ya ahlak iku ahlak ucapan dulu ahlak perbuatan ahlak perbuatan ada sembarangan iku maki tangan geplak geplak kalau Allah kalau batur batur lagi sholat ya iku tangan tangan sing orang bagus kayak ahlak orang bagus batur lagi sholat salunya disingkap sholat ngobrol berolih ya sholat ngobrol batal woi nunggakan woi sholat begitu wisallahu akbar menghadap Allah enggak lu ngamreni hahaha hahaha umpama umpama si panjul behaki si dakom si panjul si panjul behaki dakom si panjul ini harap ngelengi dakom dari harap rupuk tahan truk hahaha ini si dakom jadi si dakom dan nyangkannya ini si behaki tau yang mana ini si behaki hahaha ini sholat apa jorangan hahaha tidak boleh ya mas kaya santri kakang hahaha cek bukipay ulap ya sholat ikibah sholat orang padahal langsung cek cek bukipay si sholat teman ini cilap cilap lu ngobrol hahaha mending balipani Allahuakbar ma'ala rupuk nyusul lah rupanya hahaha ahlak singkakus ahlak singkakus ahlak singkakus ahlak singkakus ketika kita sholat itu ahlak kepada Allah berahlak kepada Allah berahlak kepada Allah lamun jahat wisiku dorakaning Allah ompa dorakaning batur omkau awas dosa kan dosa orang yang sholatnya bercanda ya engkau ning akhiratnya masuk ke alam kubur dikumpulahkan pada masa akhirat maka wajahnya diserupakan seperti tenyum tenyum coba dibalik gak tenyum lamun nyebutnya monyet kan terlalu kasar mentek mau kan orang bijak belajar bahasa supaya tidak terlalu menyakitkan seperti monyet ya kan kasar banget ya akhirnya itu juga nanti di akhirat akan seperti tenyum begitu dibangkit akan singkubur ngakak nih orgel menang awas ingat ya oke ahlak singkakus maning kita sholat beres salamlikum aja langsung lungah milu wiri dan bareng ayo awas santri kakang tunjukkan ahlak singkakus mulai saya kita beres salamlik kita beres salamlik ya habis sholat ikut wiri dan bareng istighbar terus tekang biasa tekang selesai ikut bareng sebab jerekaanjang nabi mantarokal wirida siapa orang yang tidak mau wiri dan maka ikut laksana tenyum tenyum maning bahaya bahasa inggris siapa? monkei 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 apa jul? monkei what this is monkei? monkei monkei is mantara kal wirida Ayo Milu Wiridan ya Sikin harus ngaji Sikin dua Wiridan lagi yang jalan di atakah Milu Wiridan bareng-bareng dipit Selesai ayat kursi Mbene Araf tanjut akan di atakah Maka ada ahlak sih Ini ahlak Ahlak kepada orang tua Balik sing dindi salaman Araf lunga salaman Metu si Guma salaman Pamit di orang tua Teka sing dibalik ngaji salaman Terus ahlak salaman pun Salaman aja pepiluan yang tipik Salaman bukan disini Atau disini Salaman diambung-ambung tangan dewe Salaman yang uang tua Salaman yang guru Salaman kepada orang yang lebih tua Kakak, mamang, bibi Bapak tua, ibu tua Buyut, ruhun, jagung-bangun tangan dewe Kacang yang ampar-amparan Dudu mengkenen Dudu mengkenen Dudu mengkenen Awas balik maneng Salaman Oh selanjutnya Kanan ikut-ikutan yang tipik sih Pada korban sinetron Salaman yang ene Ada yang ene, ada yang ene Habiskan, ene yang dicium salamanku cekal tangannya cium ini orang tua dan guru barokahnya ada disini ini adalah guru kakak sedot ini jadi pertama kecup ini jangan cium tangan sendiri tangan orang tua atau tangan guru atau kecup awas, wasirap ada balik sedot sama bapaknya seperti ini itu nyedot barokah sebutnya doa orang tua pasti sebuah jingan apapun orang tua orang tua kita orang tua kita enggak sholat enggak ngaji enggak ibadah tetap berkah buat anak makramat buat anak masalah mancium tangan sedot nyedot doa orang tua di sini di sini nih adanya di sini nih adanya dagang tapi itu kakak yang pulak balik kadang anak santri ini kakak yang jauh maaf kakak yang jemper tangan kita itu akhlak itu akhlak akhlak salaman pun akhlak santri-santri cara salaman perbaiki jangan di sini jangan di sini jangan di sini jangan dipantat salaman paham? oke, kita lihat ya kita lihat kita lihat salaman atau salaman kalau orangku aja wak assalamualaikum aduh salam ni saya kembali tidak aku begitu assalamualaikum aduh ini kemana salam ini 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 siapa ini salam salam jereh umane klemen syurah salaman mengkonon 2021 ahlak singh baik tunjukkan ahlak singh baik dua jangan sampai ada dalam diri orang mu'min pelit kedua ahlak yang buruk berarti harus satu jadi orang yang dermawan kedua miliki ahlak yang baik ahlak kepada diri kita sendiri ahlak kepada sesama manusia ahlak kepada Allah ya terus mandinya ahlak yang orang tua ahlak buruk ahlak yang sebebatur dan ahlak kepada sesama akhirnya sebebatur ahlak kepada yang umum yang umum yang lebih tua daripada kita dan ahlak orang yang lebih muda daripada kita malamnya laisa minna malamnya harhamsogirona walamnya riphaqo kabirona tidak termasuk ulangan kami jereh kanjeng rasul orang yang tidak kasih sayang kepada kasih sayang kepada orang yang lebih muda dan tidak menghargai menghormati orang yang lebih tua itu bukan ajaran rasul ajaran rasul kasih sayanglah kepada yang lebih muda hargai sesama hormati yang lebih tua baik tua umurnya ataupun tua ilmunya si panjul lebih muda dari kita tapi namun lebih pinter ilmunya lebih oke hargai dia boleh kita cium tangan walaupun itu lebih muda ini ahlak sih baik lah tiba moja cilik ya hormat amat sih eh si panjul sehapal yasin jatuh ngapal yasin boleh kita belajar nih si panjul cium tangan siapa yang mengajarkan ilmu jereh sedina alih satu huruf saja itu adalah guru santrihani kakang sebelum ngajinin kakang pernah ngajinin ustad lain hargai itu ustad yang lain hargai hormati datang cium tangan jangan sekali-kali mengatakan itu bekas guru ngaji saya atau ini guru SD bekas guru SD saya tidak ada bekas guru SD guru TK guru pahut guru ngaji semua tidak tidak ada bekasnya guru masalah apa-apa ilmu newi sangat membekasnya dari kita jangan katakan itu bekas guru SD saya lagi kelas satu eh kita bisa ABC di tekan Z iku karena anak pengen mendorong anak pahut guru SD guru kelas satu sih paling penting kependak guru pahut jangan mengatakan itu bekas guru itu adalah anak wong liwat disapa itu ahlak bagus ya kita ada lagi dokter kenaung liwat kita sapa eh mau kemana Hai mungkin kenal dah komar pendi mampir dikit ngopi mereneki padahal kita kali goreng ngopi atau menaiknya sih dakumnya gua duit jadi ngopi bareng-bareng termasuk ngelakson ngelakson nidid tidid tidid iku ahlak bagian daripada ahlak kita lewat depan rumah orang naik motor permisi permisi tim iku ahlak samprokan karobatur tim ahlak itu lakson itu aja iku melewat kuburan lewat tempat angkerman lakson penghormatan lewat kuburan lewat koper tidid 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 permisi permisi komotor iku anak ahlak manjing wilayah di ngarepan rumah guru orang wani diuripi waduh masa kalah nang maling maling garpani rumah uang hati-hati orang beribin maling masuk rumah orang hati-hati dia takut ngegambut tuan rumahnya miliki ahlak yang baik insya Allah oh selatan imankanata wallahualamris musik 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 musik